Hari ini aku mau berbagi pengalaman kepada kalian tentang kasus penipuan di toko online Ini bukan toko online yang nipu, eh bukan aplikasi online yang nipu, misalnya Shopee, Tokopedia, bukan mereka yang nipu Tapi toko yang ada di dalamnya, orang-orang yang berjualan di dalamnya Penipuan ini udah memakan banyak korban namun mereka gak mau bicara Hanya satu orang yang bicara, itu pun bicara sama aku gak sama kalian Dia bilang, Bin aku baru kena tipu, aku beli minuman herbal ya, semacam jamu Nah aku pikir itu asli, karena sebelumnya aku udah ketipu, aduh sebelumnya dia udah ketipu dari toko lain Kemudian dia diem belanja lagi di toko lain, toko kedua Dan disini dia juga ketipu, dalamnya apa? Dalamnya tepung beras Dia membeli dua macam produk, yang satu tepung beras, yang satu temu lawak aja di dalam Gak sesuai dengan komposisi yang ada di produk tersebut Oke, nama tokonya apa? Aku tanya, nama tokonya ini Gimana Bin, aku pengennya kamu itu taruh di konten kamu supaya yang lain gak ketipu Aku gak mau yang lain sama seperti aku, dia bilang seperti itu Nah kalau gitu, kirimlah produk yang kamu beli itu ke aku, aku bilang gitu kan Enggak lah, kamu beli sendiri, nanti kamu buktikan sendiri Oke lah, akhirnya aku beli sendiri produk ini, dua jenis yang dia sebut Lalu aku videokan begitu sampai Aku juga cek si penjual ini, kenapa kamu tega-teganya Membohongi seluruh konsumen kamu Di situ produknya terjual ribuan banyak Itu artinya udah banyak yang ketipu Jamu isinya tepung beras Isinya temu lawak doang Aku gak tau ini orang Sengaja atau memang dia juga ngambil barang dari yang lain Aku gak tau Tapi masa sih dia gak periksa? Ya seharusnya periksa dong Kalau geram ya geram, ya marah ya marah jengkel Oh jengkel banget saya, beneran jengkel Saya paling anti yang namanya tipu-tipu Karena kelakuan orang ini Atau mungkin ada banyak lagi orang-orang seperti ini Yang lain jadi takut untuk berbelanja di toko online Ini dia minuman herbal yang aku beli di toko itu Di sini gak ada skip-skipan Kalian perhatikan bagus-bagus Ini akan aku buka Nah lihat, dalamnya seperti ini Plastiknya ini benar-benar tertutup ya Dan aku gunting Aku keluarkan kapsulnya Isinya sungguh mengejutkan Tepung beras Kalau tepung beras mah di kede juga banyak Bahkan kalau minta sama tetangga pun dikasih Komposisi yang ditulis itu Ada tribulus Ada pasak bumi Yang gak mungkin lah kayak gini bentuknya Produk yang kedua Yang dijual oleh toko tersebut Mari kita buka Dalamnya seperti ini Ada kotak-kotak kecilnya juga Kemasan kecil maksudnya Kemudian aku tarik isi dalamannya Ini rapi ya, belum dibuka beneran Ayo kita gunting dan lihat di dalam Apa isinya Isinya kuning Apakah benar ini produk asli Jangan karena isinya gak tepung beras Lalu kita mengira produknya asli Nah produk apakah ini Akan aku kasih tau ke kalian Dengan bukti Bukti yang Dipercaya ini dia Temulawak Temulawak ini ya Tepung temulawak Ngakunya itu Di dalam ada tongkat ali Ada ginseng korea Tribulus Ya ampun Ini mah temulawak Kamu mau ngelawak ya Jual produk palsu Tuh 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 Baca 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 Gak mungkin rasanya kayak gini Dan bentuknya kayak gini Aromanya kayak gini Aku itu udah tau loh Karena aku sering meramu-ramu juga Nah ini nih 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 Aku bisa bedain Mana temulawak Mana tribulus Mana cabai jawa Cabai batak Cabai menado Udah paham Itu artinya Yang kamu jual adalah Produk palsu Jika kalian gak percaya Video tadi itu videoku Ini nih 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 tadi kapsunya kan Oke aku buka dari sini Ini gak aku Gak usah aku kasih tau ya Herbalnya mereknya ini Begini begini Gak usah lah Gak usah Nih yang jelas Tokonya aja Aku kasih tau Tolong toko ini Diusut Di selidiki Dia ngambil barang dari mana Ini masih apa ya Aku bikin aja Ngambil barang dari mana Untung tepung beras di jalan Kalau di dalamnya nehanen Lepo bagaimana Enggak Selesai sudah Lama kalipun kau kebuka Lebih sepala ini Ntar Sabar Tuh Tuh Tepung beras Masak sih mbak Masak sih kau bilang lagi Datang kau ke rumah Biar Apa akan ini Kemasterkan ini kau Biar glowing wajahmu Tepung beras Tepung beras Ini herbal Ini jamu Hei kamu yang Jualan palsu Kamu lihat video ini Ini namanya jamu ya Orang yang kelainan jiwa aja tau Kalau ini bukan jamu Jangan-jangan ini bedak pula Ini tepung beras Aku gak mungkin salah Tiap hari aku maskeran Pakai tepung beras Pakai tepung May jenah den kau Tuh Ngeri kan Aku takutnya Nanti kalian beli jamu Harganya Rp80.000 Rp90.000 Rp100.000 Isinya ternyata Kunyit desaku Tau kunyit desaku Harganya berapa Rp500.000 Ada apa saya Ngintip-ngintip Rp500.000 Udah masuk aja Kamu ngambil apa Ya mandi masuk Ya udah tutup Apamu Udah ntar Rp500.000 Rp500.000 Punyit desaku Dimasukkan Yang itu ke dalam kapsul Lalu dikemasnya Jadi jamu Dan dia jual Seharga Rp100.000 Gak takut Kena ajak Sekarang kita Gak tahu Mana yang asli Mana yang palsu Karena yang palsu Bisa membuat hologram Persis seperti yang asli Aku juga punya toko Di Shopee Dan aku Gak mau ya Gara-gara tokonya Dia melakukan kecurangan Orang menganggap Produk-produk di toko itu Palsu juga Gak cuma aku Mungkin banyak yang punya toko Di Shopee Yang menjual Minuman herbal Gara-gara si toko ini Rusak toko kita Jadi kita apain orang ini Ya kita doakan aja Semoga dia bertobat Kalau enggak Ya sudah lah Semoga Video ini Bermanfaat Dan menambah Wawasan kalian Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa